Pemilihan umum atau pemilu serentak tahun 2024 bakal diramaikan oleh para kepala desa di Kabupaten Bogor yang akan maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg dari sejumlah partai politik. Para kepala desa ini wajib menyertakan surat pengunduran diri sebagai kepala desa beserta tanda bukti surat tanda terima pengunduran diri dari instansi yang berwenang. Hal tersebut dikatakan langsung Ketua Panwas Camciawi Asef Hadianto usai menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Akhir tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Ciawi untuk pemilihan umum pemilu 2024. Yang menjelaskan bahwa kepala desa dan aparat desa diwajibkan mundur dari jabatannya saat mendaftar caleg di KPU. Sebab kepala desa dan aparat desa yang digaji menggunakan dana dari APBN. Hal ini telah diatur dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Secara lembaga, kami tidak sudah menyurati dari panggilan dari BPNJ bahwa pendasaran, kita lihat di undang-undangnya dulu, di undang-undang 6 tahun 2024 tentang desa, di pasar 29 kurupai, bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai. Sudah saya surati, bahkan saat perusahaan ke DPNJ, ya waktu itu kan akan ditidaklanjuti, tapi untuk saat ini kan sudah tidak ada masalah karena sudah berhenti. Awalnya bukan dia, sehingga kan waktu awal juga, Kepala desa itu pun setelah saya surati, menurunkan sempat menurunkan yang ganti dengan pensi yang manis. Dari Kabupaten Bugur, Cepi Suryadi melaporkan.